Terima kasih telah menonton! Energi potensialnya itu adalah minus Gm1, M2 per D, seperti ini. Nah, untuk sebuah bola pejal, maka akan terdapat banyak sekali titik-titik masanya. Kita bisa bayangkan sebuah bola pejal itu terdiri dari titik-titik masa yang sangat banyak jumlahnya. Sehingga jika kita melakukan perhitungan energi potensial untuk sebuah bola, maka kita perlu mencarinya untuk keseluruhan titik-titik masa ini, yang akan sangat susah jika kita lakukan secara manual. Nah, sehingga diperlukan sebuah metode integrasi. Nah, misalkan terdapat partikel pada jarak taingga, sehingga energi totalnya adalah 0. Kemudian partikel ini mengkerut menjadi bola beradius R. Jadi, bayangkan pada mulanya itu ada awan raksasa yang ukurannya sangat besar dan kerapatannya sangat kecil, sehingga energi potensialnya atau energi totalnya itu 0. Nah, kemudian awan ini itu mengkerut menjadi sebuah bola dengan adius R. Nah, awan ini awalnya energinya adalah 0, dan menjadi bola energinya energi tertentu. Dari situ kita bisa mendapatkan energi potensial bola pejal. Untuk memudahkan perhitungan, kita bayangkan ada kulit bola yang mempunyai masa DM. Nah, kemudian di dalam bola ini itu ada masa yang sebesar MR. Nah, MR ini adalah masa yang dilingkupi oleh radius bola berjari-jari R. Nah, DE atau energi potensialnya itu didefinisikan sebagai minus GMR dikali DM per R. Nah, dengan mengingat bahwa DM ini adalah ibaratnya masa kulit bola yang mempunyai ketebalan DR. Sehingga kita bisa nyatakan DM ini sebagai 4PR kuadrat Rho DR. Dan MR itu adalah 4 per 3 PR pangkat 3 dikali Rho. Nah, Rho ini adalah kerapatan partikel di dalam bola ini. Maka, kita bisa tuliskan lagi persamanya di atas menjadi seperti ini. DE sama dengan minus G 4 per 3 PR kuadrat kali Rho dikali 4PR kuadrat Rho DR. Dan kita integralkan dari energi taingga sampai E dan dari radius taingga sampai radius R. Nah, kita tahu bahwa energi pada radius taingga itu adalah 0. Maka, persamanya di atas ini bisa disederhanakan menjadi seperti ini. Dan kita bisa dapatkan energi potensial bola itu adalah sebagai berikut. Nah, dengan M ini adalah masa dari bola. R-nya adalah radius bola. Dan G-nya adalah konstantra gravitasi. Energi potensial ini bernilai minus. Artinya, benda ini terikat secara gravitasi. Jadi, energi potensial yang ini itu menggambarkan energi ikat dari bola pecah ini. Dapat dibayangkan juga bahwa jika kita memberikan energi kepada bola ini sebesar positif 35 Gm kuadrat per R, maka bola ini akan pecah. Seperti itu. Sekian yang bisa saya jelaskan. Kalau ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.